Untuk riset, bagaimana membuat satu tablet, nah dia tinggal lihat, oh Apple sudah ada iPad, nah tinggal ngikutin modifikasinya. Nah itu contoh misalnya perusahaan pesaing moni kenapa tidak mau mengembangkan produknya, karena pesaing-pesaing yang lainnya itu sangat mudah untuk menirunya. Nah tapi sebaliknya untuk perusahaan monopolis, nah dia akan terus melakukan pengembangan teknologi ini. Nah kenapa dia mau mengembangkan teknologi ini? Karena bagi perusahaan monopolis, ketika dia melakukan pengembangan teknologi, kemudian dia bisa mendapatkan patent, nah maka patent itu hanya bisa digunakan oleh perusahaan monopolis itu sendiri. Artinya perusahaan lain itu tidak boleh menggunakan, nah maka perusahaan monopolis dia akan terus menerus untuk melakukan pengembangan teknologi. Karena teknologi dia juga mempunyai batas waktu, seperti tadi misalnya patent 10 tahun atau 15 tahun. Nah maka lewat dari 10 tahun 15 tahun, nah patentnya itu akan hilang. Ketika patentnya itu sudah hilang, maka perusahaan-perusahaan lain tinggal mengkopinya. Nah maka perusahaan monopolis itu harus melakukan pengembangan teknologi atau inovasi-inovasi teknologi yang baru. Supaya dia tetap, supaya perusahaan monopolis itu tetap eksis di perusahaan monopolis. Nah kemudian selanjutnya kita lihat pengaturan di industri monopolis. Nah yang pertama kita lihat penetapan harga maksimumnya. Nah kita lihat ketika perusahaan itu memproduksi sebesar Q0, nah maka harga yang ditawarkan itu adalah sebesar P0. Nah begitu juga kalau misalnya perusahaan itu menurunkan harga sebesar P0, nah maka kuantitas yang ditawarkan itu adalah QN. Nah tetapi kita kalau misalnya perusahaan monopolis itu menetapkan harganya terlalu tinggi, misalnya di harga P0. Nah kalau pemerintah itu merasa harganya terlalu tinggi, nah maka pemerintah akan membatasi harganya, misalnya sebatas PM. Nah kalau misalnya perusahaan itu membatasi harganya itu hanya bisa jual di PM, nah maka keuntungannya itu hanya menjadi dari PM ke A ke D. Kurvanya itu akan menjadi patah. Oke, jadi kalau misalnya perusahaan itu menetapkan harga terlalu tinggi, nah pemerintah itu akan membatasi perusahaan, bukan perusahaan, pemerintah itu akan menetapkan harganya. Nah makanya di sini perlu ada campur tangan pemerintah di dalam industri monopoli. Nah kalau pemerintah tidak mencampur tangan di dalam industri monopoli, nah perusahaan monopoli itu akan menetapkan harganya setinggi P0. Nah kemudian pemerintah merasa harga P0 itu terlalu tinggi, nah karena terlalu tinggi, nah pemerintah minta untuk menurunkan harganya ke tingkat PM. Nah sehingga keuntungan perusahaan monopoli itu menjadi lebih rendah. Bukan berarti dia tidak mendapatkan keuntungan, dia tetap mendapatkan keuntungan, cuman keuntungannya lebih rendah. Tadinya harusnya keuntungannya itu bisa dari P0, nah kemudian ini hanya sampai PM. Nah ini gambar 6.1. Gambar 6.1 ini adalah penentuan harga maksimum atas perusahaan monopoli serta efeknya. Nah seperti tadi contohnya itu, contoh sebelumnya itu yang di tabel. Nah perusahaan itu akan mendapatkan keuntungan ketika dia memproduksi 3 unit barang dengan harga jualnya 9. Nah maka dia akan mendapatkan keuntungan sebesar 6. Nah seperti yang saya gambar, yang saya kasih garis yang warna merah. Nah ketika MC berpotongan dengan MR, nah itu adalah keuntungan maksimumnya. Oke, nah jadi kita bisa lihat di sini kurvanya itu ketika MR berpotongan dengan MC, nah itu adalah titik maksimumnya. Maksimumnya. Terima kasih. Nah kemudian kita lihat gambar 6.12 Penentuan harga maksimum atas produk perusahaan monopolis Dimana kita lihat kalau AC nya itu lebih besar daripada MC pada rentang kuantitas outputnya Nah ini ada di halaman 6.27 Nah bisa kita lihat, kalau misalnya keuntungan maksimalnya itu ketika MR sama dengan MC Nah ketika MR berpotongan dengan MC Nah bisa kita lihat, kalau misalnya perusahaan itu menghasilkan kuantitas QM dengan harga PM Nah itu adalah keuntungan maksimal Nah tetapi kalau perusahaan itu menetapkan harganya itu paling tinggi itu misalnya di PR Nah ketika harga jualnya itu hanya boleh di PR Nah maka kuantitas yang ditawarkan itu adalah QR Nah sehingga perusahaan itu mengalami kerugian sebesar PM dikurangi dengan PR Tadinya kalau perusahaan itu pemerintah tidak membatasi harga Nah perusahaan monopoli ini bisa memproduksi sebanyak QM dengan harga jual PM Nah karena ada larangan atau ada batasan dari pemerintah Nah maka pemerintah bilang tidak boleh menjual seharga PM terlalu tinggi Hanya bisa jual di harga PR Nah ketika jual di harga PR Nah maka perusahaan monopoli ini akan menawarkan kuantitasnya menjadi QR Nah maka perusahaan monopoli ini mengalami kerugian sebesar PM dikurangi dengan PR selisihnya Nah Nah di dalam pengaturan industri monopoli Nah ketika perusahaan monopoli itu mengalami kerugian finansial Nah ketika dia mengalami kerugian finansial Nah pemerintah bisa memberikan subsidi Nah sehingga perusahaan yang rugi itu Dia tidak menghentikan produksi karena bangkrut Nah misalnya PLN PLN itu kan juga disubsidi oleh pemerintah PDAM Kemudian PT Kereta Api Nah perusahaan-perusahaan yang mayoritas BUMN Atau yang monopoli yang dikuasai oleh pemerintah Nah itu selalu disubsidi oleh pemerintah Meskipun perusahaan itu rugi Nah tapi pemerintah harus tetap mensubsidi Karena kalau pemerintah tidak mensubsidi Perusahaannya itu akan bangkrut Nah kalau perusahaan Monopoli itu bangkrut Nah maka tidak ada lagi Fasilitas umum atau transportasi umum Misalnya Nah pemerintah juga bisa Menetapkan harga maksimum sebesar biaya rata-rata Nah sehingga perusahaan monopolis itu Dia tidak mengalami kerugian Nah dia hanya mendapatkan keuntungan normal Artinya dia tidak bisa mendapatkan keuntungan lebih Karena dia perusahaan monopoli Jadi pemerintah berusaha Agar industri monopoli ini tetap ada Dengan cara harga maksimumnya itu sebesar biaya rata-rata Sehingga perusahaan monopoli ini tetap mendapatkan keuntungan Sehingga dia tetap bisa beroperasi Namun syaratnya itu adalah perusahaan monopoli seperti ini Dia tidak akan mendapatkan keuntungan lebih Atau keuntungan super Dia hanya bisa mendapatkan keuntungan normal Nah kemudian kita lihat efek dari pengenaan pajak terhadap perusahaan monopoli Nah pajak di sini bisa kita bagi menjadi dua macam Nah itu pajak lamsam dengan pajak spesifik Nah apa bedanya antara kedua pajak ini Nah kita lihat misalnya pajak lamsam Pajak lamsam itu merupakan pajak yang dikenakan sejumlah tertentu Berapapun kuantitas output yang dijual atau diproduksi atau dihasilkan Nah atau bisa kita kategorikan sebagai biaya tetap Artinya mau berapapun kuantitas yang kita produksi Banyak sedikit Nah pajak lamsam ini kita bayarnya sekali Sekaligus Artinya dia tidak melihat kuantitas outputnya Nah sedangkan yang kedua pajak spesifik itu adalah pajak yang dikenakan persatuan output Atau kita kategorikan sebagai biaya variable Nah jadi setiap kita memproduksi satu unit produk atau barang Nah maka itu akan dikenakan pajak Jadi per unit Kalau semakin banyak produk yang kita hasilkan Nah maka pajak yang kita bayarkan juga semakin tinggi Nah berbeda dengan pajak lamsam Kalau pajak lamsam itu kita bayarnya sekaligus Tidak tergantung kuantitasnya Mau berapapun kuantitasnya Nah kita bayarnya itu nominalnya tetap Nah ini adalah contoh pengenaan pajak lamsam atas perusahaan monopoli Nah kita lihat misalnya rata-rata perusahaan itu memproduksi di biaya AC1 Oke nah ketika perusahaan itu memproduksi di biaya rata-rata AC1 Nah kalau ada efek pajak Nah artinya biaya rata-ratanya meningkat Dari AC1 menjadi AC2 Kalau tidak ada pajak berarti biayanya itu hanya di AC1 Sementara karena ada pengenaan pajak Nah maka ACnya itu berubah menjadi AC2 Sehingga keuntungannya itu berkurang dari P1C1 menjadi P1C2 akibat pengenaan pajak Nah kenapa harus ada pengenaan pajak Oke ada yang bisa kasih pendapat Kenapa kita harus kita beli barang itu kenapa harus dikenain pajak Misalnya kita beli rokok dikenain pajak Kita beli elektronik kita dikenain pajak Kemudian penghasilan setiap bulan dikenain pajak Kemudian pajak apa lagi Kita punya rumah setiap tahun kita bayar PBB Kemudian contoh lain misalnya pajak mobil Pajak motor Nah semuanya itu kan Akibat pengenaan pajak Nah kenapa pemerintah itu harus mengenain pajak Atau misalnya kita lihat dari Laporan keuangan perusahaan Seperti mbak sebab mas sudah belajar di pengantar akutasi Nah ketika menghitung laba rugi Dari penjualan dikurangi dengan harga pokok Dapat laba kotor Kemudian laba kotor dikurangi dengan biaya operasional Kemudian dapat laba operasional Kemudian laba operasional dikurangi dengan bunga Laba sebelum pajak Nah kemudian laba sebelum pajak dikurangi dengan pajak Nah artinya kan ketika perusahaan mendapatkan keuntungan Nah perusahaan juga harus membayar pajak kepada pemerintah Nah baru terakhir jadi laba bersih Nah ada yang bisa kasih contoh atau tanggapan Kenapa harus dikenain pajak Oke silahkan Mbak atau emas yang bisa memberikan tanggapan Kenapa pemerintah itu menetapkan pajak Untuk apa pemerintah itu menerima pajak dari masyarakat Pendapatan negara Betul Untuk pemerataan Betul Pengaturan pengendalian supaya harga yang dipasar Jangan sampai meresahkan masyarakat Ya Stabilitas perekonomian Pembangunan nasional Nah jadi Pemerintah-pemerintah ini mengenai pajak bukan Semata-mata Oh saya ingin dapat keuntungan dari hasilnya Nah kenapa suatu negara itu Harus mendapatkan pajak Nah pajak itu digunakan untuk Pembangunan nasional Nah untuk kebijakan Negara Oke nah misalnya kita lihat Uang dari hasil pajak itu untuk misalnya Pembangunan infrastruktur Nah itu adalah Manfaat dari pengenaan Pajak itu sendiri Oke nah jadi Yang disampaikan oleh teman-teman itu Semuanya benar ya Manfaat dari pengenaan pajak itu sendiri Untuk apa ya Nah kemudian ini contohnya Contoh perhitungannya Efek Efek pengenaan pajak lamsam pada perusahaan monopolis Nah itu ada di tabel 6.2 Itu ada di halaman 6.30 Kita lihat tabelnya Nah tabel pertama itu adalah kuantitasnya Atau outputnya 0 unit sampai 5 unit 0, 1, 2, 3, 4, 5 unit Nah kemudian kolom kedua itu adalah Variable costnya Kolom ketiga itu adalah Biaya rata-ratanya Nah kemudian kita lihat kolom keempat Nah kolom keempat ini Nah kita bandingkan dengan tabel 6.1 yang ada di halaman 6.9 Tabel pertama yang tadi kita lihat Nah kita bandingkan biaya total yang ada di tabel 6.1 Dengan biaya total yang ada di tabel 6.2 Nah bisa kita lihat Di tabel 6.1 Ketika kuantitasnya 0 itu biaya totalnya itu adalah 10 Nah kemudian di sini Dikarenakan ada pengenaan pajak lamsam Nah maka biaya totalnya itu menjadi 16.000 Karena ada pengenaan pajak sebesar 6.000 Tadinya 10.000 Ditambah 6.000 Nah maka setelah dikenain pajak Nah biayanya itu menjadi 16.000 Oke nah jadi biaya Biaya untuk pajak lamsam itu Seperti tadi Mau kita produksinya banyak Mau kita produksinya sedikit Nah itu jumlahnya tidak berubah Artinya tetap Nah kemudian kita lihat di tabel 6.1 Ketika kita kuantitasnya itu 1 unit Nah maka biaya totalnya itu adalah 17 Nah sementara setelah dikenain pajak 17 ditambah 6 Jadinya 23 Kemudian kita lihat Ketika kita memproduksi di kuantitas 2 Nah biaya total semula itu adalah 18 Sebelum dikenakan pajak lamsam Nah setelah dikenain pajak lamsam sebesar 6 Maka 18 tambah 6 Biaya totalnya itu menjadi 24 Nah ketika kita di kuantitas 3 Biaya total semulanya itu adalah 21 Nah ditambah dengan pajak 6 Maka biaya totalnya itu menjadi 27 Dan seterusnya Nah maka kita bisa bandingin antara tabel 6.1 Dengan tabel 6.2 Nah biaya totalnya itu semuanya itu meningkat 6.000 Mau kita produksinya 0 unit 1 unit, 2 unit, sampai 5 unit Nah itu biaya totalnya itu semuanya naik 6.000 Nah kemudian kita lihat kolom kelima Biaya total rata-ratanya atau AC-nya Nah kalau kita mau hitung AC Berarti dari TC dibagi dengan kuantitasnya Jadi rumus untuk menghitung AC itu sama dengan TC dibagi kuantitas Misalnya ketika biaya AC-nya itu 23 Nah kita hitungnya dari total kosnya 23 Dibagi kuantitasnya 1 Kemudian ketika AC-nya itu 12 Berarti dari total kosnya 24 Dibagi dengan 2 unit Ketika total Ketika biaya total rata-rata Atau AC-nya itu 9 Nah itu dari TC 27 Dibagi dengan 3 unit Oke dan seterusnya Nah kolom berikutnya Biaya marginal Nah biaya marginal kita lihat dari Total kosnya Dari 16 Naik ke 23 Nah berarti marginal kosnya itu adalah 7 selisihnya 23 dikurangin 16 Ketika biaya marginalnya itu 1 Nah berarti dari total kos 24 Dikurangin dengan total kos 23 Oke nah selanjutnya biaya marginalnya 3 Itu dari total kos 27 Dikurangin total kos 24 Oke dan seterusnya Nah kemudian kolom terakhir itu adalah Keuntungan total Oke nah keuntungan total sama Kita hitungnya dari TR min TC Oke nah kita bisa lihat tabel ini Ada Angka-angka untuk TC atau biaya total Nah tapi tidak ada tabel TR-nya Atau total pendapatannya Nah total pendapatannya itu ada di tabel 6.1 Oke jadi di tabel 6.2 itu Tidak diulangin lagi Berapa total pendapatannya Jadi dia disini hanya menghitung Biaya total Biaya total Atau TC-nya Karena ada pengenaan pajak Oke nah jadi keuntungan totalnya itu Kita bisa hitung dari Pendapatan total atau TR Yang ada di tabel 6.1 Dikurangin dengan Biaya total atau TC Yang ada di tabel 6.2 Oke Nah kita bisa lihat di tabel 6.1 Itu pendapatan totalnya itu Dari 0 11 20 27 32 Dan 35 Nah kemudian biaya total ada di tabel 6.2 itu 16 23 24 27 36 54 Nah maka ketika kita TR Dikurangin dengan TC Nah maka kita dapat Keuntungan totalnya Keuntungan atau kerugian Total setelah pengenaan Pajak Nah jadi kita bisa lihat yang di Warna abu-abu Nah ketika di tabel 6.1 Ketika kita memproduksi Di 3 unit Nah kita mendapatkan keuntungan sebesar 6 Atau 6.000 Nah kalau misalnya kita Dikenain pajak sebesar 6.000 Nah berarti keuntungan kita itu adalah 0 Sementara Ketika kita memproduksi di kuantitas yang lain 1, 2, 4, atau 5 Nah itu adalah Minus Minusnya semakin besar Karena ada pengenaan pajak Ada yang mau ditanyain? Tabel 6.2 Supaya tidak bingung Nah tabel 6.2 ini bisa digabungkan dengan tabel 6.1 Jadi masukin tabel total revenue-nya Atau total pendapatannya Tinggal kita kurangin dengan total biayanya Maka kita dapat total keuntungannya Rumusnya sama Untuk mendapatkan keuntungan itu adalah Total revenue dikurangin dengan total costnya Nah ini adalah efek pengenaan pajak Lamsam Nah bagaimana dengan Pengenaan pajak spesifik Oke nah Cara melihat Gambar ini Yang pertama itu kita lihat dari MC dengan AC Oke Nah ini adalah Sebelum pengenaan pajak Nah kemudian MC absent dengan AC absent Nah ini adalah Efek dari Atau efek setelah pengenaan pajak Nah kita lihat Efek dari pajak spesifik ini Nah di mana Pajak yang dikenalkan itu adalah Tergantung dari berapa output yang Dihasilkan Nah semakin banyak output yang dihasilkan Nah maka Pajak yang dikenalkan juga akan semakin Besar Nah sehingga Kurva biayanya itu akan bergeser Ke atas Oke nah maka dia dari MC Dia akan bergeser menjadi MC absent AC akan bergeser menjadi AC absent Nah sehingga Efeknya itu adalah Kuantitas output Tadinya itu perusahaan itu akan memproduksi Sebanyak QN Nah dia Karena ada efek pengenaan pajak Spesifik ini Nah maka dia mengurangi Produksinya menjadi QM Nah dengan dia mengurangi QM ini Nah harganya itu bisa dijual Lebih tinggi dibandingkan PN Ini keterangannya salah ya Kuantitas output berkurang Dari QN Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton